Oke guys, welcome to daily charting with Toshi, dimana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Hari 24 jam terakhir, ya seperti sideways, ya seperti sideways. Oke, jadi pertama kan kita lihat dulu Bitcoin kembali lagi masih di daerah sini, dia retest lagi MA50 di weekly. Jadi nggak tahu udah berapa kali ya, kayaknya kalau kita lihat di daily, coba ya, sudah di retest, sebentar, ini belum kita ubah ya. Ini harus diubah dulu time frame-nya ke weekly. Oke, kita lihat di daily-nya dia sudah tes berapa kali? Jadi, ya sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, sekarang sudah ke 7 kali ya di daerah sini. Jadi ya bisa dibilang MA50 ini masih menjadi main support dari Bitcoin, gitu. Dan kalau kita lihat juga, secara overall, Ethereum juga turun, dia di bawah 4.000 sekarang. Binance juga kembali di 500-an bawah ya. Dan Solana dia mulai sedikit koreksi lagi, tetapi quite good ya dibandingkan dengan yang lain. Jadi kurang lebih seperti itu kondisi market dan kita sekarang akan masuk ke dalam beritanya. Oke, berita pertamanya. German Banking Group Sparkasse, dia sudah meng-confirm rumor bahwa mereka sedang mau melaunch crypto wallet. Ya, jadi ini adalah salah satu leading German Banking Group. Ya, jadi mereka ini adalah banking group. Yang sekarang sedang bertujuan untuk membuat crypto integration di dalam, ya well, perbankan mereka. Seperti yang kita ketahui, German adalah salah satu negara yang cukup crypto friendly. Ya, dimana dari awal bahkan 2014-2013 ingat gue, dia adalah salah satu negara yang paling compliant lah, paling oke dengan crypto. Karena mungkin menurut gue sejarahnya zaman sebelum Perang Dunia Kedua, dimana mereka itu pernah mengalami hiperinflasi. Jadi, mungkin masih banyak tertanam di otak orang-orang Jerman bahwa kita harus fleksibel terhadap dunia ekonomi gitu ya. Ya, mungkin itu dia penyebabnya ya. Kita lanjut ke beritanya. Sparkasse ini membuat satu secret project yang akhirnya sudah dikonfirmasi oleh mereka. Jadi, itu mereka adalah network 370 savings banks across Germany. Jadi, Sparkasse sendiri itu arti harafianya adalah savings dan loans bank. Jadi, intinya adalah bank seperti BCA lah kasarnya, dimana mereka fokusnya terhadap savings dan loans ya. Apa namanya, tabungan dan pinjaman gitu. Dan kalau kita lihat, dia nge-plan untuk memberikan 50 juta orang exposure terhadap cryptocurrency. Dan menurut report dari Sparkasse, crypto wallet mereka ini akan bisa memberikan akses terhadap customer mereka untuk Bitcoin dan Ethereum. Dan di sini juga tertulis other cryptocurrencies. Tetapi, yang sudah terconfirm adalah BTC dan ETH. Kenapa? Ya, karena BTC dan ETH adalah dua cryptocurrency yang paling besar sekarang ya. Dan bisa dibilang blue chip-nya. Dan kalau kita lihat di sini ya, yang dia tekankan adalah tanpa harus menggunakan big crypto exchanges. Jadi, ini loh. Cukup banyak orang-orang yang masih belum bisa atau males belajar untuk mendepokan uang mereka di exchanges. Ada beberapa yang bingung. Apalagi kalau harus kirim ke exchanges seperti Binance dan lain-lain. Dimana mereka tidak bisa langsung lah kasarnya. Kalau mau langsung pun harus peer-to-peer dan cukup ribet buat orang yang masih awam. Nah, di sini, simpelnya adalah ini bisa merendahkan barrier of entry. Jadi, nanti Sparky Asset Customer, rencananya katanya 2022. Mereka bisa langsung membeli BTC, ETH, dan cryptocurrency lain langsung di rekening bank mereka. Jadi, kasarnya seperti gini. Lo kebayang nggak? Lo bisa beli BTC, ETH, langsung di BCA. Atau langsung di mandiri. Di perbankan yang sudah kita biasa pegang. Otomatis menurut gue itu secara adopsi akan semakin besar. Dan kalau kita lihat di sini, ini adalah direct quote dari Alexander Hartberg. Dia adalah spokesman dari German Saving Banks dan Giro Association. DSGV. Dan kalau kita lihat di sini, dibilang, The interest in cryptocurrencies is anonymous. Sangat besar. Dan the Sparkassen Finance Group also sees it. Mereka juga melihat peluang tersebut. Jadi, kita bisa lihat perbankan-perbankan besar. Ini bisa dibilang sangat besar ya. Sparkassen ini memiliki savings banks across Germany itu 370. Jadi, sangat besar sekali. Dan kita bisa lihat perbankan-perbankan besar sudah mulai merasa bahwa ini waktunya kita join. Ini either we join or we die. Dan kita lihat lagi juga walletnya ini akan kemungkinan besar launchnya di 2022. Seperti yang gue bilang, ini masih baru satu proyek. Belum benar-benar sudah jadi. Jadi, kemungkinan besar ini di 2022 walletnya akan di launch. Dan kalau kita lihat, ini setelah di launch ini otomatis 370 branches ini akan langsung bisa mendapatkan si wallet ini. Dan otomatis juga karena 370 branches yang ini independen juga, maka ya butuh waktu untuk bisa benar-benar diketok balu. Dan kita kembali lagi ke chart Bitcoin. Ini time frame weekly. Dan chartnya mungkin lebih tepatnya ini chartnya bull support band. Di mana kalau kita lihat, dia kembali lagi merites MA50. Bahkan bisa dibilang sekarang tekniknya sedang merites MA50. Di mana sekarang MA50 di weekly itu adalah di 47.722. Dan kalau kita bisa lihat juga overall, masih kurang lebih sama. Jadi, dalam beberapa hari ini, ini bisa dibilang hanya sideways saja. Dan PR besar Bitcoin adalah dalam 2 hari lebih 21 jam lagi, dia harus close di atas MA50. Untuk menunjukkan bahwa mereka masih quite bullish. Jadi, itu PR utamanya close di atas MA50. Dan kalau lebih baik lagi, dia bisa close di atas dari bull support band. Dan kalau kita lihat secara lebih time frame kecilnya ya, kita bisa lihat bahwa dia tertahan oleh MA200. Di sini ya, berkali-kali dia tertahan. Dan kalau kita lihat juga, technically speaking, secara di daily-nya ini masih bearish. Masih quite bearish. Karena dia masih terus membuat lower low, lower high. Lower low, lower high. Lower low, lower high. Masih begitu terus. Walaupun sekarang semakin mulai ketemu supportnya sih. Technically speaking, mulai ketemu support. Mulai berhenti nih di daerah MA200-an. Nah, yang kita harapkan adalah satu. Biasa kalau udah begini, seringkali terjadi gini kan turun, mantul, tapi rada sideways di sini gitu ya. Ujung-ujungnya, yang paling buruknya kalau seandainya dia dipukul lagi oleh MA20. Seperti biasa, ini sudah jadi kayak jargon favorit di dalam DCWT ya. Dipukuli oleh MA20. Kenapa jadi lucu? Karena terlalu sering terjadi. Terjadi lagi, terjadi lagi. Jadi, mungkin salah satu yang paling penting dari Bitcoin dalam beberapa hari ke depan adalah jangan sampai dia dipukul oleh MA20 dan tembus MA200. Kalau terjadi seperti itu, ya siap-siap. Kita ada kemungkinan bisa sampai menjenguk daerah sini. Daerah 40 ribuan. Itu 42-40 ribuan. Jadi, kalau sampai weekly close-nya buruk, dia close di bawah MA50, terus juga dia tembus MA200 di daily-nya, siap-siap ada kemungkinan kita akan menjenguk daerah 42 ribu sampai ke daerah 40 ribuan. Kalau sampai itu tembus juga, now that's really bad. Karena kalau sampai itu tembus, berarti Bitcoin akhirnya memecahkan satu statistik yang sudah terbangun selama 10 tahun lebih. Itu adalah apabila dia sudah bertahan di bull support bank seperti ini, biasanya Bitcoin tidak pernah kembali lagi harganya menyentuh. Makanya kalau kita lihat di sini, gue ada disebutnya BTC support wall di sini. Jadi, inti-inti kalau sampai dia tembus dari support wall ini, itu adalah pertama kalinya Bitcoin melakukan itu selama 10 tahun terakhir. Jadi, kita akan lihat nih, dalam beberapa hari ke depan menurut gue cukup menarik. Lebih menarik daripada sinetron Indonesia menurut gue. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke rally, di mana kita bisa lihat rally ini sepertinya menemukan support di daerah previous idea. Di mana previous idea itu di daerah sini, yaitu di daerah 21 dolar lebih 34 cent. Dan lihat, ini pas banget ya, dia nge-wink pas sampai sini terus bantu lagi. Dan sekarang mulai turun lagi. Jadi, ada kemungkinan kalau kalian ingin tambah posisi rally kalian, gue ingetin ya, averaging bukan all in, salah satunya bisa di daerah 21 dolar. Dan di waktu yang bersamaan, MA20 mulai mendekat nih. Kalau terjadi confluence di situ, ada kemungkinan rally bisa lanjut lagi naik ke atas. Jadi, ya ini nih, makanya gue bilang kenapa TA itu penting, karena bukan hanya screen moving average doang. Lo bisa melihat struktur sebelumnya, previous idea di mana, previous resistance mereka di mana, apakah previous resistance akan berubah jadi support. Nah, itu yang menarik, gitu loh. Itu yang ujung-ujungnya membuat gue sangat tertarik melihat charts, gitu. Jadi, kurang lebih untuk rally seperti itu, dia mungkin saja bisa terpantul di daerah 21 dolar. Ya, tapi sekali lagi gue ingetin averaging. Karena kenapa? Baik lagi datanya dari rally ini masih sangat pendek. Jadi, jangan sampai gegabah all in, ya. Gue tahu mungkin ada beberapa dari kalian gatel, gitu, ngeliat. Apalagi kalau yang kemarin-kemarin main langsung beli di angka 8 dolar. Ada beberapa di grup gue yang langsung buka market, langsung beli. Ya, sekarang, ya kemarin kayaknya sempat 3x, ya. Bahkan 3x lebih, gitu. Jadi, ya memang kadang-kadang gatel. Tetapi lebih baik tetap usahakan belilah di support. Karena sejelek-jeleknya beli di support, drawdown ini biasanya akan lebih rendah dibandingkan orang yang memaksain beli di resistance. Jadi, gue nggak akan berubah ngomongnya. Nggak karena gue suka rally, jadi yaudah beli aja asal. Nggak, nggak. Harus tetap pakai logika. Jangan sampai monkey brain kita menguasai trading plan kita, gitu, ya. Oke, dan selanjutnya Luna. Di mana kita bisa lihat Luna bagus, ya. Kemarin, walaupun ada week-nya, ya. Ada week-nya, tetapi quite good. Dia bisa mempertahankan price di atas MA20. Nah, seperti yang gue bilang, Luna ini cukup berbeda kasusnya dengan crypto-crypto lain. Itu alts yang lain. Ini anomali, ya. Rata-rata jebol. Rata-rata jebol. Seperti Solana, walaupun bagus, tetapi tetap jebolnya lebih parah dari beningan Luna. Kenapa? Nggak tahu, gitu ya. Nggak tahu. Terlalu banyak, apa ya. Terlalu bisa, ya, banyak alasannya lah, gitu. Nah, tapi yang penting adalah kita bisa lihat bahwa dia masih bertahan di atas MA20. Jadi, kalau gue pribadi, buy limit ada di MA20 dan di MA50, ya. Jangan tanya berapa. Buka chart sendiri, lihat sendiri. Jadi, ingat. DCWT warna hijau selalu MA20. Warna biru MA50. Dan warna merah selalu MA200. Itu. Dan sekali lagi, gue ingatkan bahwa DCWT ini bukanlah jualan sinyal. Apalagi, bukan jualan. Orang gue nggak ngasih biaya buat masuk, kan. Dan yang pasti juga apa? Ini bukan sinyal gratis. Tujuan dari DCWT adalah membiasakan subscriber gue untuk melihat charts. Dan menurut gue, it works, ya. Karena cukup banyak beberapa orang yang masih belum ngerti TA tadinya, ya. Masuk ke grup, bilang bahwa mereka belajar dengan lihat terus DCWT, ujung-ujungnya terbiasa. Nah, itu yang gue cari. Itu yang gue cari. Bukannya ngasih sinyal. Dan sekali lagi, gue ingatkan DCWT maupun semua segmen dari tutorial Switoshi bukanlah financial advice. Ini semua sifatnya edukasi dan lo harus treat as an education. Dan juga jangan lupa untuk do your own research dan manage your risk. Don't get right in the markets. Dan sekarang update Solana. Sudah ada beberapa yang nanya mengenai Solana. Kalau kita lihat, klasik. Solana sekarang mulai menemukan resisten di MA20. Tapi good newsnya apa? Good newsnya adalah dia memecah lower high di sini, ya. Di mana lower high-nya dulunya busuk banget, ya. Di sini, ya kita lihat ya, lower low. Lower high-nya, aduh, nggak niat banget, turun lagi. Tetapi, kemarin lusa dia nge-break. Dia memecahkan lower high sebelumnya, gitu ya. Sekarang yang kita harapkan adalah, ya nggak apa-apa. Dia terpantul MA20 dipukul dulu, nggak apa-apa. Tapi, dia mulai membuat higher low. Nah, PR selanjutnya ini nih, higher low. Kalau dia bisa membuat higher low di sini, that's really good, ya. Membuat higher low. Lalu membuat lagi higher high. Nah, itu yang kita cari. Jadi, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita ini dulu. Kita mundur dulu sedikit. Kita berduel juga kan, nggak harus selalu nyerang dulu, kan. Bisa aja mundur dulu, ya. Semoga Solana bisa melakukan itu. Kalau dia bisa membuktikan dia membuat higher low, that's good. Apalagi, konfirmasinya kalau sampai dia membuat higher high. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk Solana. Dan kalau kita lihat di weekly, dia sudah mantul, ya. Bukan mantul, lebih tepatnya. Sudah berinteraksi dengan MA20 di weekly. Jadi, mungkin udah waktunya nih buat Solana untuk lanjut naik ke atas. Menemukan new all-time highs. Apalagi kalau Bitcoin juga sudah mulai nggak bete, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk Solana. Dan overall, not bad. Dan sekarang kita masuk ke Cardano. Our favorite stable coin, ya. Di mana kita bisa lihat bahwa Cardano ini, walaupun turun, ya. Teknikly turun. Dia membuat lower high, ya. Beberapa kali membuat lower high. Tetapi minimal, bawahnya nggak membuat lower low. Mereka stabil di daerah $1.20. Bahkan, technically speaking, kalau mau ngomong bentuknya seperti mirip symmetrical triangle, ya. Sedikit mirip seperti itu. Walaupun terhadap jelek sebenarnya bentuknya, ya. Tapi nggak apa-apa. Nah, jadi PR utama dari Cardano adalah jangan sampai dia dipukul oleh MA20. Seperti yang sudah kita bilang dan sudah menjadi sedikit jargon di DCWT adalah jangan dipukul oleh MA20. MA20 itu adalah tukang pukul. Ya, tukang pukul. Dan kalau kita lihat, di sini contohnya ini dipukulnya langsung KO. Jadi dipukul, terus di smack down. Ya, hancur. Dan akhirnya ya, kita bisa lihat. Ya, stabil di daerah sini. Dan uniknya kalau kita lihat ya, dia waktu kemarin nge-crash itu ke daerah $1.20. Bahkan pas banget $1.20. Jadi sepertinya Cardano kemarin melakukan filling the gap, ya. Atau yang lebih tepatnya filling the week, ya. Dia memenuhi si week ini, gitu ya. Dan ya, bisa dibilang itu seringkali terjadi juga di markets. Nah, tetapi, sekarang yang paling penting adalah jangan sampai dia dipukul, tembus, membuat lower low. Karena di sini, technically speaking, dia membuat lower high. Tetapi tidak lagi membuat lower low. Dia stabil di $1.20. Kalau sampai dia bisa bertahan dan menembus MA20 dan menjadikan MA20 sebagai support, that's really good for Cardano. Karena sudah cukup lama juga, Cardano tidak menjadikan MA20 sebagai support, ya. Jadi itu PR dari Cardano. Ya, pelan-pelan saja. Seperti biasa, Cardano adalah aset yang cukup bikin, apa ya, kadang-kadang bikin nggak sabaran. Tapi ya, kalau kita lihat secara historically speaking, saat kita bersabar di Cardano, seringkali kita diberikan satu reward yang luar biasa juga, gitu, ya. Dan lanjut ke FTM. Kita bisa lihat FTM secara movement nggak terlalu bagus. Dia masih terus membuat lower low dan lower high. Lower low, lower high. Sepertinya dia berusaha untuk mengisi week-nya, ya. Sama seperti mirip-mirip kayak Cardano, nih. Kita lihat week-nya sampai $1.20. FTM juga sepertinya membuat movement yang cukup mirip, nih, ya. Tapi semoga nggak perlu sampai sedalam ini, ya. Nggak perlu sedalam ini, muka-muka seperti itu. Nah, caranya gimana biasa sampai nggak sedalam ini? Quite simple. Yaitu adalah apa? Jangan sampai dipukul oleh MA20 lagi, ya. Kondisi Cardano dengan FTM cukup mirip, cukup mirip. Dan apa namanya, secara overall, dia, ya, dibilang bagus sih nggak, ya. Dibilang bagus nggak. Secara TA cukup mengkhawatirkan. Tetapi, minimal dia mulai ada perlawanan, lah. Mula ada perlawanan. Jadi, PR dari Cardano, sorry. PR dari FTM adalah yang pertama, jangan dipukul oleh MA20. Dan yang kedua, apalagi, kalau sampai dia bisa close di atas 20, itu dia bisa melakukan ini, ya. Dia tembus lagi $1.67, dan menjadikan $1.67 sebagai support. Nah, itu yang paling bagus, kalau sempurna FTM bisa melakukan itu, ya. Jadi, PR FTM kurang lebih seperti itu. Untuk sekarang, gue masih belum tambah posisi, karena, ya, masih belum jelas dia mau kemana. Belum terjadi konfirmasi, ya. Dan selanjutnya, AFAX. Di mana kita bisa lihat, AFAX menemukan support di MA20. Ya, seperti yang gue bilang, kemarin itu basically, apa namanya, 100 dolar. Harusnya daerah 100 dolar, dan konfluence dengan MA20 di daily, harusnya cukup kuat. Dan benar, ya, dia cukup kuat. Sekarang dia terpantu lagi. Tetapi, baik lagi, ini masih sangat tergantung sekali dengan BTC. Kalau BTC memutuskan untuk koreksi lagi ke bawah, apalagi sampai Rp42.000, ya, sudah pasti tembus. Pasti tembus, menurut gue. Jadi, baik lagi, semua masih tergantung terhadap rajanya, yaitu adalah Bitcoin. Tetapi, overall, kalau untuk TA-nya secara sekarang, di AFAX, it's quite good. It's quite good. Dan, buat kayaknya ingin averaging harga, boleh saja di antara MA20 atau MA50 di daily. Dan, kurang lebih seperti itu untuk AFAX. Dan, ya, ini sekali lagi mengingatkan bahwa gunanya untuk take profits. Saat market sedang, apa ya, sedang logis, gitu ya, saat dia tembus dengan cukup volume-nya, apa, tembus Bollinger Band, ya, dengan cukup volume, itu biasanya dia akan koreksi. Dan benar. Kalau gue pribadi, kemarin itu, TP di daerah sini, 132 dolar, ya. Kenapa di 133 dolar? Bukan di 128. Karena gue telat bangun. Malas bangun jam 7, ya. Jadi, gue TP-nya telat, eh, malah lebih naik, gitu, ya. Jadi, buat kalian yang sudah TP di sini, ya, mungkin sudah akumulasi lagi di bawah. Nah, jadi itu gunanya TP. Nah, buat kalian yang belum tahu cara TP, bisa cari di YouTube channel gue, cara take profits. Atau nanti mungkin gue bisa taruh di link di bawah, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk effects. Oke, guys. Sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, dan see you on the next videos. Sampai jumpa di video selanjutnya.